Intro Puluhan orang ex pekerja PT Angkasa Pura Solusi dari perusahaan PT Angkasa Pura II melakukan unjuk rasa sambil berteriak untuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo di jalur pintu keluar depan gerbang Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deliserdang. Puluhan ex pekerja petugas parkir di PT Angkasa Pura Solusi dari perusahaan PT Angkasa Pura II berunjuk rasa di jalur pintu keluar depan gerbang Bandara Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara untuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo pasalnya mereka sudah bekerja 10 tahun dan menuntut agar bisa dipekerjakan kembali atau setidaknya mendapatkan pesangon pasca diputusnya kontrak kerja oleh perusahaan tersebut. Aksi ini pun mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat. Meski jumlah masa tak sebanyak personel polisi yang berjaga, tetapi semangat para pekerja untuk menyampaikan aspirasi begitu besar. Dan masa yang melakukan aksi unjuk rasa pun sembari membawa poster dan sepanduk dengan beragap tulisan sambil berteriak meminta bantuan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dan Bapak Erick, Erick Toir beserta Ibu Fauzia, tolong kami PT APS memberikan pesangon kami agar kami dipekerjakan kembali. Salah satu pekerja bernama Perjuangan Gultom mengatakan mereka diputuskan kontrak kerja oleh perusahaan PT Angkasa Pura Solusi sejak 28 Februari 2023 yang lalu. Pihak perusahaan mengatakan hal itu dilakukan karena perusahaan kalah tender dengan perusahaan lainnya untuk mengelola parkir di Bandara Kuala Namo tersebut. Yang jadi tuntutan kami adalah yang poin pertama kami meminta agar kami dipekerjakan kembali dan menjadi karyawan tetap. Sebab kami sudah bekerja selama 10 tahun di PT APS yang ada di Kuala Namo ini. Yang kedua, yang ketiga, kami kalau kami tidak bekerja, kami menentuk hak kami sebagaimana kami sudah lama mengupdate di perusahaan itu, kami meminta hak kami sebagaimana layaknya jadi seorang karyawan. Alasan pihak manajemen karena perusahaan kami kalah pendor dengan PT yang baru yang dalam mengelola unik parkiran, depisi parkiran yang ada di Kuala Namo. Tidak diberi pesangon sama sekali? Tidak ada. Kami tidak ada diberikan pesangon, hanya sepensasi satu bulan upah gaji. Berapa itu Pak? Sesuai dengan gaji UMK yang ada di Kabupaten Dili Serdang. Kami dibantu dan diberikan hak-hak kami dan didengarkan apa aspirasi kami ini. Karena kami ini sekarang banyak yang sudah berkeluarga dan kehidupan korporasi kami sekarang tidak ada menetap lagi penghasilan kami. Sama siapa saja mintanya itu Pak? Untuk itu kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dengan Bapak Menteri BUMN Pak Erik Thohir. Begitu juga dengan Ibu Menteri Ketenang Kerjaan, Ida Vojia. Tolong Ibu, tolong dibantu kami, diberikan hak kami sebagaimana kami yang sudah bekerja selama 10 tahun di PT APS ini yang ada di wilayah Angkasapura. Bagai tim kuasa hukum dari rekan-rekan eks pekerja PT Angkasapura Solusi ini, menambahkan dari informasi dan yang sudah rekan-rekan lihat semua, kenapa kami berada di titik ini? Karena mereka ini adalah bagian dari sistem manajemen pelayanan, dari pelayanan Bandara Kuala Namu. Mereka ini adalah di baris garda depan yang bekerja. Di bawah langsung PT Angkasapura Solusi. Yang kita bisa search secara langsung merupakan salah satu anak perusahaan dari, atau grup perusahaan dari Angkasapura 2. Angkasapura 2 seperti yang kita ketahui itu BUMN. Kami senang dengan semangat atau prinsip jargon dari BUMN, yaitu akhlak yang ada menyatakan bahwa A-nya itu adalah amanah, K-nya itu untuk kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai core values dari BUMN. Kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta jajarannya dalam hal ini, kami langsung khusus memohon atensi dari Bapak Erick Thohir selaku Kementerian BUMN, beserta Ibu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja. Mohon Bapak, Ibu, berikanlah yang sepatutnya, sewajarnya buat rekan-rekan pekerja ini. Mereka tidak lain dan tidak bukan hanya satu. Seperti yang dinyatakan oleh rekan, eks pekerja hanya ingin haknya, ya, di mana mereka sudah memberikan kewajibannya. Dan satu yang kami senang dari jargon, dari akhlak, dari BUMN adalah amanah. Semoga amanah seluruh doa dari rekan-rekan pekerja ini bisa dijawab, ya, bisa dijawab, bisa diberikan, sehingga rekan-rekan ini bisa melanjutkan hidup. Eks para pekerja PT Angkasapura Solusi berharap mendapat perhatian khusus dari Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida Fogia, terlebih lagi kepada Presiden Joko Widodo. Dan mereka juga berharap kepada Hotman Paris untuk membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi tersebut. Tak lama kemudian, para aksi unjuk rasa eks para pekerja PT Angkasapura Solusi membuarkan diri dengan terti. Ahmad Jais dari Deli Serdang, memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.